Assalamualaikum Hai 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 Kembali lagi ke cana kesaharan aurorakan saya Kali ini mama akan membuat Menu ketiting atau renjong Ini mama akan Memasak ketiting Dengan menu Atau bumbu asam pedas Ini bumbunya Kisip yang merah bawang putih Dikasih cabai sedikit Dan juga kunyit Kita tunggu seperti ini Terlebih dahulu Bumbunya sampai harum Dan ketitingnya atau renjongnya Sudah kita bersihkan Kita tumis benar-benar sampai harum Seperti ini dengan api sedang Kita ublek-ublek ya teman-teman Kemudian kita tambahkan air Ataupun karena cabainya Ini terakhir mama tambahkan Kemudian kita aduk-aduk lagi seperti ini Sampai benar-benar matang Bumbunya dan harum Kemudian kita tambahkan serai Seperti ini Dan kemudian kita aduk-aduk lagi Dengan api kecil saja teman-teman Agar bumbunya tidak gosong Setelah itu Kita tambahkan air Seperti ini ya teman-teman Dan kita biarkan sampai mendidih Setelah mendidih Baru kita masukkan si kepitingnya Atau renjongnya Dan ini airnya sudah mendidih Sudah menggublek-gublek-gublek Seperti ini Kemudian kita tambahkan si kepitingnya Ya teman-teman Seperti ini Ini kebetulan kepitingnya Atau renjongnya ini Sedang murah ya teman-teman Lagi murahnya Ini aku beli sama mamang-mamang aja Per kilonya itu Cuma 35 ribu loh teman-teman Ini tidak sampai 1 kilo ya teman-teman Karena cuma dapat Kebagian 3 ekor saja Seperti ini Dan jangan lupa Kepitingnya itu kita bersihkan Dengan bersih ya teman-teman Setelah kita masukkan seperti ini Kita aduk-aduk Dan jangan lupa untuk menambahkan Asam jawa Ataupun asam kandis ya teman-teman Untuk menambah cita rasanya Lebih enak Dan untuk menghilangkan rasa amisnya Kemudian jangan lupa juga Untuk kita tambahkan gula sedikit Garam dan penyedap rasa Udah seperti itu aja Bumbunya udah enak banget ya teman-teman Karena kepiting itu kan Memang udah enak ya Direbus seperti biasa aja Tanpa bumbu yang aneh-aneh aja Udah enak ya teman-teman Kita biarkan ini Sampai matang Ataupun mendidih kembali Dan kita angkat Jangan lupa untuk Memasak nasi ya teman-teman Karena setelah ini Pasti perut kita lapar Untuk mencicipi Kepiting ini Dan ini kepitingnya Sudah mendidih Alhamdulillah Dan sudah matang Ditambah lalapan Dan teh hangat Seperti ini Tambah nikmat ya teman-teman Nasi hangat Kepiting hangat Dan juga lalapan Jangan lupa untuk Membuat sambal Tomat ya teman-teman Ini sayurnya juga Segar banget Jadi tambah nikmat Terima kasih Yang sudah menonton Sampai selesai Bye